Oke, halo bro ya, berjumpa lagi dengan gue Rian di channel Specialist Player. Kali ini lanjut Project Beat lagi, kita mau upgrade Gryan ini di daerah Ciwiday, bengkel bubut, ini bengkelnya di dalam. Nah, ini perbubutannya. Oke, nanti kita bahas satu persatu partnya yang dibubut apa saja dan fungsinya seperti apa. Ini belum gue bongkar sama sekali ya, dari kemarin beli motornya dan sudah ada suara ngelitrik di bagian kiri. Mungkin dari bagian lolar ya, Mangkok Lolar ya? Iya, yang slider piece itu sudah ngelitrik banget. Dan kita lihat sekarang seperti apa dalamnya, masih bisa dibubut atau tidak, atau harus diganti ya. Kalau digantipun di sini partnya ready yang sudah dibubut ya. Oli pun belum gue cek sih kemarin, nantilah dulu gue cek oli mesin, oli gardan, takutnya olinya udah kering atau berkurang ya. Dan buat kalian yang mau nge-bubut juga area Bandung atau Ciwiday, bisa langsung ke sini. Ini bengkel Sopan Ditek ya, daerah, daerah mana Mang ini, Mang? Lebak Muncang. Oh, Lebak Muncang, Ciwiday. Bisa langsung ke sini ya, tempat untuk bongkar-bongkar, 10 motor juga bisa, luas banget, enak. Tanbelnya masih gabut, dni di sini. Apa nggak bisa sih? Masih kenek layak tadi. Oke dan kita bongkar satu persatu partnya, panbellnya katanya masih layak pakai Panbell tuh pakai standar masih bisa emang tapi lebih bagus di upgrade Karena ini temanya ini modifikasi ori ya, jadi part ori kita maksimalkan Belum pakai yang racing-racing, mungkin nanti kalau yang agak kurang Pengen lebih tarikannya bisa diganti pakai part-part racing kayak BRT segala macem, kampasnya Nah ini untuk bagian mangkok Masih bisa kali, tapi kurang tau juga gue kurang ngerti ya soal Matic Ini baru pertama kalinya gue megang Matic, pengen nyoba aja gitu loh Sekarang lagi rame-ramenya, kau mengabar, mau ikutan jadi kau mengabar Anjir 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 Kebongkar ya, jadi ini slider piece-nya langsung pada lepas, jadi yang litrik itu di bagian slider piece-nya ini Dan untuk stempadnya katanya tadi gemuknya di bagian kelaharnya itu kemana-mana Ini ke bagian pulih juga, jadi kalau pulihnya kena oli atau gemuk itu licin ya man Jadi nggak, jadi slip dia, nggak narik katanya, tapi untung ini masih bisa jalan Gue soalnya belum membongkar sama sekali Berarti dibersihin ya man Ya Tuh, ini dalemnya udah potor banget itu Untuk sih ini pemakaian bapak-bapak, jadi dalemannya nggak diapa-apain, masih standaran semua ya Kalau gue korek, jadi nggak perlu PR lagi, tinggal bubut-bubut doang Tidak 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 Oke, udah selesai ya pembubutan di yang dibubut itu bagian disini Dan si mangkok loarnya, ini dibubut juga ya Ini si siripnya juga dibubut, siripnya ya man Sigum Siripnya di bubut juga Oke, kita sedikit terangkan ya, gue juga sambil belajar ini, belum ngerti banget soal mate untuk mangkuk ininya lornya ini di krok di bagian sini tuh di krok supaya si lor itu pas naiknya lebih ke atas ya lebih ke sini dan untuk posisi top speednya lebih dapet nah si tutupnya juga ini dihalusin ya tadinya kan tajam jadi agak dibuletin fungsinya supaya Pak saat lor ini turun ya turun ke bawah itu enggak mengikis lor kalau yang ngori itu ininya masih tajam jadi kalau enggak dihalusin seperti ini enggak dibikin bulat si lor itu lama-lama kekikis dan bisa aus ya cepet banget ausi lolernya jadi wajib dibuletin seperti ini kalau rumahnya ini udah dikrok nah untuk sisirnya ini dibubut juga ya biar bobotnya lebih ringan juga lebih responsif ini ya untuk bagian depan cuma itu aja sih yang dibubutnya Oh sama ini derajatnya dirubah ya untuk derajatnya dirubah jadi 13,5 ya untuk standarnya ini yaitu 15 derajat dirubah lagi derajatnya lalu di bagian ini mangkoknya ini dibolongin untuk ngebuang ini apa si debu-debunya biar enggak gerdek kalau yang gerdek kan si debunya itu pada nempel di sini jadi di gas itu digerdek-gerdek gitu kan nah ini dikasih lubang seperti ini lalu si dalamnya di ini apa di kartel di kartel lagi supaya lebih responsif ya tarikannya nah tetapi kalau di kartel begini ini enggak rekomendasi untuk kampas standar ya karena bisa cepet aus direkomendasikan kalau udah di kartel begini kampasnya menggunakan yang karbon atau Daytona ya ini bukan yang ini bukan yang ini ini bekasnya tapi yang ini nih kita pakai yang Daytona direkomendasikan pakai yang sudah apa karbonnya mah atau yang udah keplar sorry direkomendasikan udah yang keplar ya kalau yang ori itu nanti cepet aus garek gak direkomendasikan kalau mau kampasnya yang ori ininya nggak perlu di kartel cukup dibolong-bolongin aja oke kita pindah ya tadi disana karena kena tampias dari hujan ya serta angin dilanjut lagi tadi udah ke bagian ini ya mangkoknya lalu untuk pair ya gua pakai ukuran apa yang 1500 RPM supaya tarikan bawahnya juga lebih responsif ya udah ya nggak lemot tarikan bawahnya oke bro ya segini saja video dari gua kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa di like and subscribe ya ya bila bila tertarik tunggu aja untuk project selanjutnya si Dexter ini mudah-mudahan nanti menjadi agak keren ya karena ini masih standaran ya